Halo sobat anime, di video kali ini petual anime akan membahas Spoilery Zero Arc 5 Stars What Make History Pembahasan part 2 yang berisi diskusi fraksi dan kemunculan Liliana Maschuret serta Kiri Takamuse Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian Sebagai refresh part sebelumnya, setelah menerima undangan dan memutuskan pergi ke kota bendungan bernama Pristela Melewati pos penjagaan, Oto kemudian menceritakan asal-usul kota Pristela Yang mana kota itu dibangun oleh dewa pedagang Hosin yang muncul 400 tahun yang lalu Mendengar ciri-ciri dewa Hosin yang Oto maksud Subaru berspekulasi bahwa Hosin pasti orang yang ditransfer ke dunia berbeda seperti hal yang Subaru alami Kini, rombongan Subaru telah sampai di sisi uploads Penginapan, tempat pertemuan di kota Pristela yang telah disiapkan oleh fraksi Anastasia Meninggalkan Oto yang membawa Patras dan Furufu menuju kandang naga Rombongan Emilia kemudian memasuki penginapan yang dimaksud Subaru dibuat terkesan dengan desain arsitektur penginapan yang keseluruhannya terlihat seperti bangunan ciri khas Jepang Memasuki lobi penginapan, Anastasia sudah menunggu kehadiran rombongan Emilia Lihat Garfield berada di sana, Mimi dengan segera menarik tangan Garfield dan mengajaknya berkeliling kota Anastasia lalu menunjukkan sikap ketidaksenangannya melihat Mimi yang terus menempel kepada Garfield Sekembalinya, Oto dari kandang naga, Anastasia lalu membawa rombongan menuju ruang diskusi Terlihat sebuah meja panjang dengan bantal duduk khas negara Jepang Subaru kemudian mengambil posisi duduk di atas bantal itu Dan menilai seandainya para karyawan menggunakan kimono Maka penilaian terhadap penginapan itu akan semakin meningkat tajam Seketika Emilia dan Beatrice duduk mengikuti Subaru Sementara itu, Oto memuji tingkah Subaru dan berkata mungkin Subaru sudah terbiasa dengan adat Kararagi Tak lama, seorang kesatria memasuki ruang pertemuan itu Dia adalah Julius Jukulius Menebar aura permusuhan Subaru dengan segera mengubah ekspresinya melihat kedatangan Julius Memberi salam sapaan, Julius Kemudian menundukkan kepala dan memberi hormat kepada Beatrice yang dianggap sebagai roh agung Berhubung, seluruh peserta sudah datang Oto lalu memulai diskusi dan memperkenalkan dirinya sebagai Menteri Administrasi Fraksi Emilia Dengan waspada, Oto lalu meminta penjelasan tentang undangan dan motif apa yang melandasi Fraksi Anastasia membuat undangan pesta Menjawab kegelisahan Oto, Anastasia tersenyum dan berkata Sebagai pedagang, tentunya dia memiliki koneksi yang luas Untuk membuat Anastasia mampu mendapat informasi tentang keinginan Fraksi Emilia yang sedang gencar-gencarnya mencari batu sihir murni yang langka Menengahi perdebatan itu, Emilia meminta untuk tidak mencurigai tindakan Anastasia dan meminta Oto lebih menghargai Anastasia Terkejut mendengar perkataan Emilia, Anastasia memberi nasihat kepadanya Setelah satu tahun berlalu, ada baiknya Emilia memperbaiki kekurangan sikapnya Dan tentunya kekurangan sikap itu akan menjadi lebih baik lagi apabila Emilia dapat memperbaiki kekurangan tentang ras half elf yang dimilikinya Menerima nasihat Anastasia, Emilia lalu meminta informasi tentang keberadaan batu sihir murni yang dikatakan berada di kota Pristella Emilia sadar karena keinginan egoisnya untuk bertemu dengan Pak Itu memaksa seluruh Fraksi Emilia menemaninya ke kota Pristella Anastasia kemudian berkata, dia telah mengumpulkan informasi tentang keberadaan batu sihir murni itu Yang mana, batu sihir itu sekarang berada di tangan perusahaan dagang Muse Company Perusahaan itu diketuai oleh pedagang bernama Kiri Takamuse Yang saat ini tergila-gila dengan gadis penyanyi bernama Liliana Maskyuret Menyebut nama Kiri Takamuse, Oto sebagai mantan pedagang tentunya mengenal sosok terkenal itu Namun kecurigaannya tetap tidak berubah Oto berkata, dia sudah pernah mengajukan negosiasi tentang batu sihir murni kepada perusahaan Muse dan tidak menemui hasil Oto bertanya cara apa yang dilakukan Anastasia untuk membuka negosiasi dengan perusahaan dagang Muse Menolak menjawab pertanyaan itu, sesuai perjanjian Anastasia hanya menjanjikan informasi tentang keberadaan batu sihir murni Mengalihkan pembicaraan, Emilia menjadi penasaran dengan sosok penyanyi wanita yang membuat Kiri Takamuse tergila-gila Melanjutkan pertanyaan Emilia, Julius berkata Liliana Maskyuret awalnya adalah seorang penyanyi keliling Namun setelah Kiri Takamuse melihat salah satu konsernya, Liliana dipaksa menjadi terikat dengan kota Pristela Mendengarkan jawaban Julius, Subaru membayangkan seekor burung terperangkap dalam sangkar Subaru lalu berkata pendapatnya tentang Kiri Takamuse agak menurun Dan bertanya apakah negosiasi akan baik-baik saja? Sulit membayangkan berkomunikasi dengan orang seperti itu Pria kaya yang rakus dan menjijikan muncul di benak Subaru Orang yang rakus dan penuh napsu adalah kesan pertama yang dapat ditangkap dari penjelasan sikap Kiri Takamuse Subaru berkata dia tidak ingin menunjukkan Emilia-nya kepada orang seperti itu Menjawab keresahan Subaru, Julius meyakinkannya bahwa Emilia tidak akan masuk dalam target Kiri Taka Dan menyarankan Subaru sebaiknya tidak membawa baterai saat menemui Kiri Taka Terkejut mendengar saran Julius dan Anastasia Subaru menyadari bahwa maksud perkataan Anastasia dan Julius Cara tidak langsung menyiratkan Kiri Takamuse adalah seorang lolikon Anastasia lalu memotong perkataan menghina Subaru dan mengatakan Kiri Taka hanyalah menyukai buah yang segar dan belum matang Mengesampingkan keresahan Subaru Otto kemudian menyarankan untuk berkeliling kota Pristela untuk menemukan tempat Kiri Takamuse berada Rasa tidak enak dengan transportasi yang menggunakan kapal yang ditarik oleh naga air Subaru mengungkapkan bahwa dia punya penyakit mabuk laut yang membuatnya tidak tahan jika berada di atas kapal Heran dengan istilah mabuk laut yang dikatakan Subaru Beatrice merasa kasihan dengan ekspresi sedih Subaru Menjawab kekhawatiran Otto tentang cara menemui pemilik perusahaan dagang musik Julius segera menyampaikan informasi sebagai pihak yang menawarkan undangan Tentunya fraksi Anastasia telah mengutus Joshua dan Ricardo untuk mengurus jadwal pertemuan dengan Kiri Takamuse Tak perlu waktu lama, Joshua yang memasuki ruang pertemuan mengatakan Kiri Takamuse yang biasanya sibuk mengurus permasalahan di balik kota Untungnya hari ini Kiri Takamuse akan berada di kantornya di markas perusahaan dagang musik Joshua juga menyarankan, bila ingin bertemu dengan Kiri Takamuse, maka sekarang adalah waktu yang ideal Menyetujui saran Joshua, rombongan Emilia lalu segera menuju kapal yang sudah dipersiapkan Joshua Untuk mengantar mereka semua ke perusahaan dagang musik Sebelum rombongan sampai di kapal Garfield dengan terburu-buru kembali ke Subaru dan mengatakan berkat pria serigala yang mencegat Mimi Akhirnya Garfield dapat melepaskan diri dan kembali ke rombongan Emilia Subaru menduga mungkin pria serigala yang dimaksud Garfield adalah Ricardo Mencoba menenangkan Garfield yang terlihat ke lahan, Subaru mengatakan mereka semua sekarang akan menuju perusahaan dagang musik Untuk bernegosiasi tentang batu sihir murni yang dimiliki perusahaan dagang itu Memutuskan untuk segera menaiki kapal yang ditarik oleh naga air Sekitar 15 menit dalam perjalanan di dalam kapal, tiba-tiba Subaru menyentuh dagunya dengan tangan Dan seketika mengeluarkan suara mual yang membuat seisi penumpang kapal terkejut dibuatnya Meninggalkan Subaru yang menderita mabuk laut, rombongan itu lalu berpisah menjadi dua kelompok Awalnya Emilia ingin menemani Subaru Akan tetapi, mengingat Kiritaka adalah seorang pedagang besar Akan sangat buruk jika mereka tidak segera menemuinya Oleh karena itu, Emilia, Otto, dan Garfield tetap menaiki kapal menuju perusahaan dagang musik Sedangkan, Subaru ditemani Beatrice akan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki Setelah merasa kondisinya lebih baik, Subaru dan Beatrice melanjutkan perjalanannya Akan tetapi, tak lama setelah itu mereka justru menyadari bahwa mereka sedang tersesat Dan tidak mengetahui arah menuju perusahaan dagang musik Beatrice mengajukan metode tangan kiri Tapi, usulan Beatrice ditolak oleh Subaru Karena metode itu hanya akan berfungsi apabila mereka tersesat di dalam labirin Merasa putus asa, Subaru dan Beatrice terpukau dengan air mancur indah yang berada di taman kota Pristela Beristirahat sejenak, tiba-tiba terdengar suara nyanyian indah Yang berasal dari balik monumen batu di taman itu Terlihat, sosok kecil berkulit coklat dengan rambut pirang di kuncir dua Menyanyikan lagu indah seketika memikat Beatrice dan 20 orang yang segera mengerumuni gadis penyanyi itu Kagum mendengar nyanyian gadis itu Subaru lalu menginterupsi nyanyiannya dengan bertanya bagaimana lagu ini bisa sangat menenangkan hati Terasa terganggu dengan interupsi pertanyaan Subaru Gadis penyanyi itu langsung menghentikan nyanyiannya yang membuat semua penonton mengutuk tindakan Subaru Beatrice yang merasa kecewa lalu mengungkapkan kekesalannya dengan menginjak kaki Subaru Saling berkomentar tentang kesalahan Subaru Perempuan itu lalu menjadikan perdebatan antara Subaru dan Beatrice sebagai inspirasi lagu yang langsung ia nyanyikan Mengikuti lagu yang diiringi gadis penyanyi itu, Subaru tak mau kalah dan langsung menunjukkan bakat rap melanjutkan lagu gadis penyanyi itu Saling memuji bakat bermusik, gadis penyanyi itu lalu menebak usia Beatrice yang dikatakan berusia 11 atau 12 tahun Mengoreksi tebakan gadis penyanyi, Subaru lalu berkata Beatrice sudah berhubung lebih dari 400 tahun Merasa komentar Subaru dan gadis penyanyi tidak sopan, Beatrice lalu melempar Subaru dengan sihir gelombang kejut Dan mengancam gadis itu untuk membimbing mereka menuju perusahaan dagang musik Sambil gemetar takut, gadis penyanyi itu lalu menyetujui ancaman Beatrice Subaru yang segera berdiri menanangkan Beatrice dan berkata Kemungkinan besar gadis penyanyi yang mereka temui adalah Liliana Maskyuret Yaitu gadis penyanyi yang sangat digilai oleh Kiri Takamuse Dan menyarankan sebaiknya Beatrice bersikap agak lunak kepadanya Gadis penyanyi itu dengan segera memperkenalkan dirinya Dia bernama Liliana Maskyuret Seorang penyanyi keliling yang sekarang untuk sementara tidak lagi berkelana Sikap dewasa Liliana membuat Subaru terpukau Tapi Liliana segera mengeluarkan tangan dan berkata Karena Subaru sudah mendengar suara penyanyi, tolong beri sesuatu sebagai bayaran Dengan segera penilaian Subaru terhadap Liliana menurun drastis Mencubit pipi Liliana sebagai respon kemarahannya Subaru kemudian meminta Liliana untuk segera mengarahkan mereka ke perusahaan dagang muse Liliana lalu bertanya ada keperluan apa Subaru meminta bertemu dengan Kiri Taka Karena waktu sudah sore hari, Subaru menghiraukan pertanyaan Liliana Dan menyita alat musik Liliana Serta memintanya untuk segera mengantar ke perusahaan dagang muse Subaru menggunakan alat musik Liliana dan menyanyikan lagu tradisional khas Jepang dalam perjalanannya Merasa lelah bernyanyi, Subaru lalu mengembalikan alat musik Liliana dan berkata Liliana termasuk dalam daftar orang yang dapat membuat Subaru merasa jengkel Selain petel gius uskup dosa kemalasan Mendengar cerita uskup dosa, Liliana langsung terkejut dan bertanya Apakah Subaru yang dihadapannya adalah Subaru Half-Elf Nike Lollimenser Liliana tak henti-hentinya memuji rumor prestasi Subaru Tentang mengalahkan poh uskup putih, membunuh uskup dosa kemalasan hingga rumor terbaru yang mengatakan Subaru berhasil membunuh magic beast legendaris yaitu Great Rabbit Kagum tak percaya idola berada di depannya Liliana berpikir, mungkinkah Emilia sosok yang dikaguminya sekarang berada di perusahaan dagang muse? Dengan segera, Liliana melempar alat musiknya dan bergegas berlari menuju kantor Kiri Taka Untungnya, berkat kemampuan parkurnya, Subaru dapat mengimbangi kecepatan berlari Liliana Berhasil sampai di perusahaan dagang muse, resepsionis mengiakan pertanyaan Liliana bahwa Emilia kini sedang bernegosiasi dengan Kiri Taka Mendengar jawaban resepsionis, mata Liliana bersinar dan segera menuju ke ruangan tempat negosiasi berlangsung Akan tetapi, Subaru segera menghentikan Liliana tepat sebelum membuka pintu ruangan itu Alasan Subaru menghentikan Liliana karena takut kehadiran Liliana mengganggu rapat yang tengah berlangsung itu Karena terjadi keributan antara Subaru dan Liliana yang saling berdebat tentang pertemuan itu Suara berisik itu justru mengganggu pertemuan Dan saat pintu ruangan terbuka, Kiri Taka yang melihat Subaru berada di dekat Liliana dengan segera melempar batu sihir biru yang dengan segera membuat kilatan cahaya Dan berkata, jangan sentuh Liliana saya Negosiasi hari itu pun berakhir gagal Nah sekian pembahasan Spoiler Art 5 Part 2 Selanjutnya akan ada Part 3 Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang Kalau kata petual anime tidak subscribe ya tidak tayang Jangan lupa subscribe, like, dan komen Agar petual anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa